Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya kelas 4. Apa kabar? Sehat ya? Di sini harap kalian masih semangat untuk belajar dan terus belajar. Kali ini pelajaran Bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang membaca artikel. Apa itu artikel? Kemudian bagaimana kita membuat sebuah pertanyaan berdasarkan jawaban yang sudah ada. Dan yang terakhir kita akan mereview tentang antonim dan sinonim. Selamat belajar ya sayang ya. Apakah anak-anak sudah mengenal artikel? Nah anak-anak artikel itu biasa kita sebut dengan isai ya. Apa itu artikel atau isai? Artikel atau isai adalah karya tulis yang panjang yang berisi gagasan pokok berupa fakta. Yang isinya itu membujuk, meyakinkan, mendidik, menghibur, dan memberitahu informasi kepada masyarakat yang dipublikasikan melalui media massa seperti koran, majalah, buletin, website, dan media sosial yang lain. Nah berikut ini, misi ini akan menyampaikan isi yang diangkat di dalam sebuah artikel. Artikel ini bisa berisi tentang informasi sejarah. Misalnya kamu bercerita tentang peristiwa-peristiwa masa lampau, suatu kejadian, kemudian mungkin bisa peninggalan-peninggalan pada masa lalu seperti candi, kerajaan, dan lain sebagainya. Nah dalam artikel itu juga ada yang berisi tentang hasil penelitian. Nah ada juga pendapat atau argumen mengenai suatu topik. Nah ada juga artikel yang berisi tentang petualangan seseorang. Nah ada juga kita bisa menjumpai artikel yang berisi tentang tutorial atau bimbingan cara mempelajari sesuatu hak. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak diharapkan mampu memahami isi bacaan. Di mana bacaan yang kita pilih adalah artikel. Yang kedua, mampu menyusun pertanyaan berdasarkan jawaban yang sudah ada. Jadi dibalik, kalau biasanya anak-anak menjawab pertanyaan berdasarkan teks, sekarang anak-anak diminta untuk menyusun pertanyaan dari jawaban yang sudah ada. Tentu saja jawaban ini juga terkait tentang teks artikel yang sudah dibaca. Dan yang terakhir, kita akan mereview sedikit tentang kata-kata antonim dan sinonim. Anak-anakku semua, sebelum ke latihan, sebelum ke perintah yang berikutnya, silahkan anak-anak membuka worksheet dan membaca artikel berjudul Kilometer 0 Indonesia jadi destinasi wisata. Silahkan dibaca dan diresapi serta dipahami isinya. Selamat membaca! Selamat menikmati! Betul atau salah, kawasan Kilometer 0 Indonesia berada di Kota Sabang? Jawabannya adalah betul. Pernyataannya kedua, Kota Sabang berada di Provinsi Jambi. Pernyataannya salah. Berikutnya, penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong pemerintah Provinsi Aceh untuk berinovasi meningkatkan kepariwisataan. Betul atau salah? Ya, betul. Pernyataan nomor 4, Tugu 0 km diresmikan oleh Presiden SBY. Salah atau betul pernyataan tersebut? Ya, salah. Pernyataan nomor 6, 4 pilar yang menjadi penyangga merupakan simbol batas-batas negara yaitu Sabang sampai Merauke dan Nyanga sampai Pulau Rote. Betul atau salah? Betul. Oke, pernyataan yang terakhir, Sabang pernah menjadi kawasan perdagangan bebas hingga akhirnya ditutup pada tahun 1986. Apakah pernyataan itu salah atau betul? Ya, betul. Nah, anak-anakku semuanya, jika anak-anak bisa menjawab betul atau salah terkait tentang pernyataan yang berada di hadapan anak-anak semua, berarti anak-anak mampu memahami isi artikel yang sudah kalian baca. Anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan mereview tentang kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya adalah terdapat kata tanya pada kalimat tersebut. Kata tanya yang kita kenal adalah apa, siapa, berapa, kapan, di mana, atau kemana, dan mengapa. Nah, masing-masing dari kata tanya ini memiliki jawaban yang berbeda-beda. Contoh, misalnya, kata apa. Apa ini menunjuk pada jawaban suatu benda. Itu kan, contohnya. Apa yang kamu bawa? Begitu. Nah, sekarang kita ke kata tanya siapa. Si kata tanya siapa ini memiliki jawaban orang. Contoh, siapa nama ayahmu? Nah, itu jawabannya adalah nama orang yang dimaksudkan. Berikutnya adalah kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini jawabannya adalah jumlah atau angka. Itu enak ya. Nah, sedangkan kata tanya kapan, ini jawabannya berupa waktu. Kata tanya di mana atau kemana, ini menunjuk pada suatu tempat atau lokasi. Nah, sedangkan mengapa, ini menunjukkan jawaban pada sebuah penjelasan atau alasan. Nah, anak-anak semuanya itu review sedikit tentang kata tanya. Anak-anak semuanya, sebelum nanti anak-anak mengerjakan latihan atau worksheet yang sudah disiapkan oleh misi ini, ini ada latihan terlebih dahulu supaya nanti anak-anak bisa menjawab dengan benar. Di situ ada soal yang sudah disediakan jawabannya. Nah, anak-anak tinggal menyusun jawaban yang sesuai dengan jawaban yang tersedia. Contoh, nomor satu perhatikan pada layar anak-anak masing-masing. Ada jawaban, kawasan kilometer 0 Indonesia terletak di kota Sabang Provinsi Aceh. Di jawaban tersebut menunjukkan sebuah tempat. Jadi, kata tanya yang benar adalah di mana? Maka, pertanyaan yang benar adalah di mana letak kawasan kilometer 0 Indonesia? Pertanyaan yang kedua. Ada jawaban, tugu kilometer 0 diresmikan pada tanggal 9 September 1997. Jawaban pada soal itu menunjuk pada waktu. Maka, kata tanya yang tepat adalah kapan? Kapan tugu 0 kilometer diresmikan? Latihan berikutnya adalah pertanyaan yang tepat untuk jawaban pada nomor 3. Tugu kilometer 0 diresmikan oleh Bapak Trisu Tresno. Kira-kira, kata tanya apa yang tepat kita letakkan pada pertanyaan nomor 3? Di dalam jawaban itu menunjuk kepada orang. Maka, kata tanya yang tepat adalah? Ya, betul sekali. Kata tanya yang tepat adalah siapa? Jadi, pertanyaannya adalah siapa yang meresmikan tugu kilometer 0? Oke, selanjutnya kita beranjak ke nomor 4. Ada jawaban, filosofi 4 pilar yang menjadi penyangga tugu merupakan simbol batas-batas negara, yaitu Sabang sampai Meraukai dan Miangas sampai Pulau Rote. Maka, pertanyaan yang tepat adalah? Apa filosofi 4 pilar yang menjadi penyangga tugu? Oke, betul ya. Nah, sekarang kita beranjak ke nomor 5. Ada jawaban, motif senjata rencong turut menjadi simbol pada tugu karena untuk mengenang juga perjuangan kemerdekaan Indonesia. Maka, di situ pertanyaan yang tepat adalah, jika pada jawaban itu ada kata karena. Kata karena ini merujuk kepada sebuah penjelasan. Jadi, pertanyaan yang tepat adalah, mengapa? Mengapa motif senjata rencong turut menjadi simbol pada tugu 0 kilometer? Nah, itulah tadi anak-anak latihan kita dalam materi menyusun pertanyaan berdasarkan jawaban yang tersedia. Di sini, setelah ini, misi ini harap anak-anak bisa menjawab pertanyaan pada worksheet yang sudah kalian terima. Nah, sayang, materi berikutnya yang ikut serta menjadi satu di dalam materi membaca artikel ini adalah review tentang sinonim dan antonim. Masih ingatkah kalian tentang sinonim dan antonim? Ya, sinonim adalah padanan kata atau sering kita sebut dengan persamaan makna kata. Sedangkan atonim adalah lawan kata. Anak-anak berikut ini adalah latihan anak-anak bisa menemukan sinonim dari kata yang sudah misi ini tuliskan. Kata-kata tersebut misi ini ambil dari teks artikel yang sudah dibaca anak-anak tadi. Nah, anak-anak bisa menggunakan kamus atau kamus online atau bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitar anak-anak Tentang antonim maupun sinonim kata yang tersaji dalam latihan. Selamat berlatih ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak semuanya. Sekarang anak-anak memiliki tugas yaitu mengerjakan worksheet meeting ke-14 Dengan materi yang sama seperti yang kita bahas baru saja. Yakni menyusun pertanyaan, kemudian menemukan pasangan sinonim dan mencari antonim kata. Nah, silakan anak-anak menyiapkan worksheet-nya. Kemudian dibaca dengan cermat artikel tentang vaksin COVID-19. Kemudian kerjakan tugas yang ada di halaman berikutnya. Nah, selamat belajar, selamat mengerjakan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat ya sayangnya ya. Di sini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.